Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanukraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar apakah internet menggunakan satelit ini bisa meningkatkan perekonomian di seluruh Indonesia. Jawabannya tentu saja berefek sekali. Banyak sekali manfaatnya internet melalui satelit ini. Bisa kita lihat di gambar saat ini. Ini merupakan BTS yang berada di tengah-tengah pulau terpencil yang tidak ada akses kabel fiber optik besar. Seperti ini gambarnya, tidak ada akses fiber optik besar. Ini kan fiber optiknya untuk antara pulau yang besar yang sudah padat penduduk. Mungkin nanti apabila daerah ini sudah banyak sekali penduduknya, banyak sekali pengguna internetnya bisa ditarikkan kabel seperti ini, kabel-kabel besar. Sehingga kapasitas gigabitnya bisa lebih tinggi, bisa sampai 80 gigabit. Jadi tentu saja sangat bermanfaat sekali internet dari satelit ini, terutama untuk daerah yang 3T, daerah terpinggir dan terluar dari jangkauan. Jadi mekanisme dari alat ini, yaitu seperti biasa, internet dari satelit ditembakkan dari atas, dari satelit turun, lalu ada di sini bisa mengakses internet, dan disambungkan ke suite di sini, pengolah datanya, lalu nanti dinaikkan lagi ke transmitter 4G ya tentunya. Jadi nanti setelah disebar ini, handphone akan bisa menerima sinyal 4G, dan bisa digunakan untuk akses telepon maupun bisa untuk jualan, bisa untuk sekolah juga, dan bisa terhubung dengan saudara kita yang ada di pulau lainnya. Jadi bakti ini menargetkan banyak sekali, bahkan pada tahun 2019 menargetkan sekitar 5.000 BTS bakti, jadi hibah dari pemerintah, supaya daerah-daerah terluar itu bisa mengakses internet. Bisa kita lihat di sini, bentuk wilayah Indonesia, sangat luas sekali dari Sabang hingga Merauke, yaitu banyak sekali pulau besar, terutama pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dan di antara pulau besar itu ada pulau-pulau kecil, seperti pulau-pulau ini, yang memerlukan akses internet juga ya. Dan apabila ditarikkan kabel yang besar, tentu penggunanya juga belum begitu banyak, mengingat ketika kita menarik kabel optik yang besar seperti ini, biayanya itu tidak murah ya. Jadi kemarin pemerintah mengakselerasi penarikan kabel besar ini untuk antar pulau besar, sehingga kapasitas internetnya bisa meningkat. Dan untuk daerah-daerah terpencil seperti itu, pemerintah menggunakan internet satelit tadi, satelit bakti. Dan apabila Starlink tadi masuk ke Indonesia, tentu saja kapasitas bandwidth-nya itu bisa lebih besar yang ditawarkan. Kalau tidak salah, hingga 200 Mbps-an itu sudah lumayan kencang, dibandingkan yang saat ini masih berkisar 10 Mbps-an kalau tidak salah. Jadi apa saja manfaatnya, yaitu untuk fasilitas kesehatan tentunya. Jadi setiap puskesmas ini bisa meng-online-kan datanya, pasien positifnya berapa, kebutuhannya apa saja, nanti tinggal didistribusikan saja nanti. Tinggal mudah dipetakan, mana yang butuh, dan tinggal di-exkusi nantinya, dikirimkan logistiknya. Jadi mengapa kok namanya Palapa Ring? Kalau tidak salah itu, nama Palapa itu sudah sering dipakai untuk satelit Indonesia, dan ringnya ini melingkari posisi negara Indonesia, pulau-pulau. Jadi banyak sekali manfaat dari internet satelit tadi, salah satunya untuk komunikasi, dan apabila suatu daerah itu tidak terisolasi, atau sudah terbuka ke dunia luar, akan mudah sekali membaur dan untuk mengurangi konflik tadi. Dan itu saja yang saya sampaikan seputar manfaat dari internet satelit di Indonesia. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada clue kesah, seputar susahnya mencari sinyal di pulau terluar Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Bila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.